Pemirsa Jumatan U-Turn atau Putaran Balik di Jalan Bugis Raya, Tanjung Brew, Jakarta Utara terpantau ambles dan hampir dua pekan lubang berdiameter 1,5 meter itu dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dibiarkan ambles. Ya lebih lengkapnya kita langsung saja bergabung dengan Tezar Aditya dan Juru Kamera Budi Manoro. Tezar, bagaimana kondisi lubang saat ini? Apakah dari pihak terkait sudah melakukan perbaikan terkait dengan amblesnya di jalan tersebut? Elisa, terkait dengan amblesnya jalan di Jalan Bugis Raya, Tanjung Brew, Jakarta Utara ini nampaknya lubang ini sudah tidak ada lagi karena beberapa waktu pemerintah dari Jakarta Pusat telah mulai memperbaiki. Dan terlihat Elisa di sini, bahwa lubang yang tadi yang mengangat di sini sudah diperbaiki dan ditutup dengan lapisan semen. Dan dari informasi yang kami dapat sebelumnya terlihat di sini lubang sebesar 1,5 meter dengan kedalaman hampir 2 meter. Ditambah lagi di bawah lubang ini terdapat arus air yang cukup deras dan ini meskipun sudah diperbaiki namun nampaknya jalan ini belum dapat digunakan secara maksimal karena nampaknya perbaikan baru dilakukan kemarin sore oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini pemerintah kota Jakarta Pusat. Sebelumnya lubang ini mengangat hampir 2 pekan lamanya kemudian masyarakat menginformasikan adanya lubang. Dan Pemko Jakarta Utara dalam hal ini wali kota Rustam Effendi berjanji akan memperbaikinya dalam waktu sepekan. Nampaknya laporan tersebut direspon dengan baik karena kemarin sore ini akhirnya lubang ini ditutup dan saat ini sudah tidak ada lagi lubang. Dan tentunya Elisa kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu saya juga sempat melaporkan adanya lubang ambles di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dan tentunya ini juga menjadi PR dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena ternyata banyak sekali lubang dan juga jalan ambles di ibu kota Jakarta ini. Dan untuk menjadi perhatian dari pengendara kendaraan juga untuk terus berhati-hati karena saat ini telah masuki musim hujan dan biasanya pada musim hujan ini cenderung jalanan akan bertambah rusak dan adanya muncul lubang-lubang baru di sekitar jalanan di ibu kota ini. Elisa? Ya, Tezar ini warga menunggu hampir 2 minggu lalu kemudian baru ditanggapi oleh pemerintah kemarin ataupun dikerjakannya baru kemarin sore. Lalu sebelumnya adakah tanggapan dari warga sebelum dikerjakan ataupun sebelum proses penutupan jalan ambles ini dikerjakan? Ya Elisa, meskipun hampir menunggu 2 minggu lamanya untuk menutup lubang ini namun warga tetap mengapresiasi dari respon yang diberikan oleh pemerintah dengan menutup lubang ini akhirnya dengan semen. Namun sebelumnya kekhawatiran ini memang sempat muncul dari warga pertama adalah menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu di sini karena biasanya pengendara akan cenderung melambankan laju kendaraannya dan untuk mereka juga lebih berhati-hati. Dan yang kedua ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pengendara akan jatuh terperosok karena menurut keterangan warga sudah ada 2 atau 3 pengendara motor yang terperosok ke dalam ini. Dan untungnya mereka hanya terluka begitu Elisa dan Elisa ini juga menjadi perhatian dari masyarakat sekitar bahwa biasanya pada saat hujan ini jalanan akan semakin licin dan itu akan menimbulkan potensi berbahaya yang lebih besar. Kita juga patut mengapresiasi langkah yang diambil untuk segera memperbaiki ini Elisa. Terima kasih Tezar. Pemirsa Tezar Aditya dan Jurukamera Budi Manuruk melaporkan langsung dari Tocombor, Jakarta Utara. Terima kasih.